assalamualaikum lagi viral krombo loni tapi harganya nyampe Rp30.000 mending kita jualan yang Rp2.000 per 3 piece ini namanya krombo mini ya cocok banget buat jajanan anak SD mumpung lagi viral viralnya ya mendingan kita jualan ini aja dijamin laris manis dan untuk bikin toppingnya aku menggunakan coklat batang yang aku lelehkan menggunakan airfryer AF2 go airfryer estetik yang pastinya lawat harganya cuma Rp800.000 aja loh langsung ke cara membuatnya siapkan tiga sendok makan tepung terigu seperempat sendok teh garam kemudian kita siram air ini airnya nggak usah pakai takaran ya dikira-kira aja diaduk-aduk jangan sampai ada yang menggumpal kurang lebih teksturnya seperti ini agak kecair ya siapkan kulit lumpia aku ada tiga bungkus satu bungkus ini isinya 10 lembar jadi kulit lumpia yang aku pakai itu sebanyak 30 lembar ambil satu lembar kulit lumpia dan kita olesin menggunakan cairan terigu yang sudah kita buat sebelumnya kita olesin tipis-tipis aja menggunakan kuas kalau sudah tinggal kita timpa menggunakan satu lembar lagi nah hasilnya satu tangkap seperti ini lakukan sampai selesai sambil nonton videonya buat temen-temen yang suka jualan atau suka banget bikin cemilan sederhana kayak gini langsung aja ya di subscribe dan nyalakan notifikasinya nah sudah selesai semua jadinya ini 15 tangkap seperti ini ya next ambil tiga tangkap di jejer-jejerin seperti ini kemudian kita olesin lagi menggunakan cairan terigu ditempelkan yang satunya juga iya ya sama kita lapisin menggunakan cairan terigu nah seperti ini kalau sudah tinggal kita olesin tipis-tipis lagi semua permukaannya yang bagian atas aja ya tipis-tipis aja lakukan sampai selesai kalau sudah tinggal kita gulung dari bawah seperti ini caranya mudah banget nah ini semakin ke atas semakin besar ya gulungannya kemudian di ujung kita tempel nih jangan lupa nah seperti ini lakukan sampai selesai jadinya 5 gulungan selanjutnya sisi pinggirnya ini kita buang ya sedikit supaya rapih aja ya jadinya kita buang kemudian kita potong kurang lebih sekitar 2 cm untuk satu gulungan ini kita mendapatkan 8 sampai 9 potongan diusahakan ukurannya sama ya oke seperti ini hasilnya udah terlihat kayak adonan krom bologna ya ulangi prosesnya sampai selesai ini buat muda-bunda yang bingung cari ide jualan ya boleh banget jualan ini dijual murah aja 2000 per 3 piece pasti bocil-bocil pada suka udah selesai aku potong semua ini menghasilkan 42 piece kemudian digoreng nah ini perhatikan ya apinya pakai api sedang cenderung kecil supaya matengnya merata ya jadinya pakai api sedang cenderung kecil kalau kita pakai api yang besar itu nanti matengnya terlalu cepat ya gampang gosong dan bagian dalamnya itu nggak keriuk goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini kemudian diangkat dan ditiriskan ini warnanya cantik banget ya kemudian siapkan coklat batang ini kebetulan di rumah aku ada yang coklat putih ya bisa pakai coklat yang warnanya coklat terserah aja kemudian aku taruh di mangkok keramik seperti ini dan aku lelehkan menggunakan air fryer ini aku air fryernya nggak lama-lama ya sekitar 5-10 menit aja ini udah meleleh sempurna dan ini hasilnya tinggal kita aduk-aduk ini udah bener-bener cair kalau krombomininya udah dingin langsung aja kita beri topping toppingnya tadi ya si coklat putih yang sudah dilelehkan tinggal kita celup-celupkan aja kayak gini setengah badan ya biar kayak kromboloni pada umumnya nah ini krombomininya unik banget ini pasti laris manis nah kemudian kita taruh di papan seperti ini tinggal dihias menggunakan sprinkle bisa pakai misis ya terserah aja ini bebas banget untuk toppingnya dan ini dia hasilnya ini bisa langsung dikonsumsi atau nunggu ngeset dulu si coklatnya juga nggak apa-apa ya siapkan mica ukuran apa aja ini kita masukin ini satu mica cukup untuk 6 piece jadi ini harganya 4000 rupiah selain menggunakan mica temen-temen juga bisa menggunakan plastik OPP ya karena ini kan pakai coklat batang jadi dia mengeras lagi coklatnya dan ini dia hasilnya menarik banget bukan dengerin deh ini kriuk banget dan rasanya enak banget yuk tunggu apa lagi daripada berlama-lama langsung aja cari bahan-bahannya mito digifray lowat masak sempurna